Samsung baru saja meluncurkan ponsel Galaxy A24 di Vietnam. Ponsel ini kabarnya akan segera dicolong di Indonesia dalam waktu dekat. Sebelum berburu Samsung Galaxy A24 di Indonesia, alangkah baiknya jika kita simak dulu ya seperti apa spesifikasinya. Spesifikasi Galaxy A24 yang dibawa juga sekilas mirip dengan saudaranya, yakni Galaxy AX4 lainnya. Untuk layarnya sendiri, ponsel penerus Samsung Galaxy A23 ini mengusung panel Super AMOLED berukuran 6,5 inci dengan resolusi Full HD+. dengan tingkat kecerahan maksimum 1000 nits. Di sektor fotografinya, ada kamera utama beresolusi 50MP dengan kamera ultrawide 5MP dan kamera makro 2MP. Kemudian pada kamera depannya sendiri beresolusi 13MP yang ditanamkan dalam layar berdesain Infinity-U dengan poni berbentuk tetesan air atau water drop. Untuk performanya sendiri, Samsung A24 ditenagai chipset Mediatek Helio G99 yang dipadukan dengan RAM 6GB dan juga 8GB dengan penyimpanan media 128GB. Samsung A24 ini ditopang baterai berkapasitas 5000 mAh dengan fitur pengisian cepat 25W. Untuk fitur pendukung lainnya yang dibawa oleh Samsung Galaxy A24 ini meliputi konektivitas 4G, ada juga NFC dan juga USB Type-C dan masih banyak lagi. Ponsel ini kabarnya akan hadir dalam pilihan warna black, burgundy, green dan juga silver. Dan berdasarkan informasi yang beredar, ponsel ini dibanderol dengan harga sekitar 200 euro atau sekitar 3,2 juta. Jika kamu tertarik membelinya, kita nantikan saja kehadirannya di pasar Indonesia dalam waktu dekat ya. Demikian informasi kali ini, nantikan terus informasi menarik lainnya hanya di channel Youtube Tribun Shopping Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.